Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengatakan bahwa investasi para pihak swasta khususnya dunia internasional di Ibu Kota Nusantara, IKN, menjadi bukti bagaimana IKN menarik bagi investor. Hal itu dikatakan Jokowi usai melakukan lima groundbreaking proyek di Ibu Kota Nusantara. Tiga dari lima pelatakan batu pertama tersebut merupakan investasi asing di IKN. Ada pun investor pertama di bidang pendidikan yakni Australia Independent School Nusantara. Kedua di bidang properti yakni Magnum Resort Nusantara dari Rusia, dan terakhir di bidang properti yakni Delonis Nusantara dari Cina. Jokowi menekankan banyak letter of intent, loi, investor asing di IKN, dan hal itu sudah diseleksi dan dis-training. Jokowi mengatakan proses groundbreaking bukan yang terakhir menjelang masa jabatannya berakhir. Dia menyebut bisa saja groundbreaking terus berlangsung ke depan. Sebelumnya, diketahui, Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menyiapkan 493 bidang tanah seluas 23 hektare untuk investor baru yang akan diluncurkan pada pekan depan. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi saat meresmikan hotel Nusantara Swiss Hotel dan groundbreaking sebagai tanda dimulainya pembangunan Nusantara Mall Duty Free di IKN, Kalimantan Timur. Dia menyebutkan, tanah yang akan dijajakan itu bisa digunakan untuk beragam proyek seperti kantor, hotel, maupun bentuk lainnya. Kemudian pada minggu depan, Jokowi menyebut akan dibuka lagi sehingga investasi baru bisa masuk. Pemerintah, dikatakan Jokowi, memberikan peluang sebanyak-banyaknya pada investor swasta. Apabila tidak ada investor yang sanggup, Jokowi tak segan-segan memberikannya kepada konsorsium. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo mengeklaim, sejauh ini ada 472 investor yang minat berinvestasi di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, yang dituangkan dalam surat minat investasi, Letter of Intent Eloi. Dari jumlah tersebut, berdasarkan seleksi dari otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, sebanyak 220 investor dinyatakan serius. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.